Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Well, the answer is no Tapi jawaban yang agak lebih kompleksnya itu Ini semua adalah keberuntungan Yes, I got lucky Jadi sebenarnya keberuntungan itu tuh bisa dibuat Karena simplisnya ya Keberuntungan itu adalah gabungan antara persiapan dan kesempatan When opportunity meets preparation, that's where the magic happens Nah, sekarang aku mau bawa kalian ke awal cerita aku Well, we all start somewhere lah Kalian mau masak minstan aja, perlu dimasak dulu Jadi dari kecil itu, aku selalu terlatih dan dilatih sama orang tua aku Untuk memperjuangkan segala sesuatu yang aku mau Kalau kata papa aku ya dulu Eva, kamu itu harus selalu menjadi orang yang tangannya di atas Kamu harus provide sesuatu dulu Baru boleh minta sesuatu Jadi, bahasanya kalau dulu tuh Aku harus dapet nilai yang bagus dulu Baru boleh mikir untuk minta mainan Jadi, aku harus korbanin sesuatu In order for me to truly understand the value of something Dan mindset itu tuh bener-bener mempersiapkan aku Untuk part 1 yang akan kita bahas kali ini Dari keberuntungan, yaitu persiapan Persiapan itu ada banyak bentuknya Tapi untuk aku, bentuk persiapan yang paling ngebentuk aku itu adalah kegagalan Nah, mungkin kalian pasti nanya-nanya nih Eva, kenapa kegagalan itu bisa dianggap sebagai persiapan? Dan juga, ini persiapan buat apa? Sejak aku kelas 2 SD Aku udah mulai jualan untuk dapet duit jajan lebih Hal-hal simpel aja Kayak waktu itu aku jual jasa menulis Lalu, aku kelas 6 Aku mulai bisnis pertama aku Bermodal 100 ribu dari orang tua Nah, waktu itu tuh aku jualan perhiasan-perhiasan Yang waktu itu sempet trendy Kalau kalian tau, tahun 2012 itu sempet trendy jualan joker seperti itu Dan aku tuh belajar merakit semua kalung-kalungnya sendiri Karena kebetulan aku juga dari dulu memang suka banget sama perhiasan Nah, aku masih inget banget tuh Pagi-pagi sebelum aku berangkat sekolah Aku drop semua paket-paket aku di agen pengiriman dulu Abis itu pulang sekolah Aku langsung aktif buka HP Dan langsung balas-balasin chat Dan malam-malamnya Sambil kerjain PR Itu aku sambil ngerakit kalung Nah, di usia ini Ini pertama kali aku ngerasain Capek, sibuk kerja Sampai lupa tidur Itu pertama kali aku ngerasain Dan di usia ini juga Ini pertama kali aku mengalami kegagalan besar Yaitu gagal bisnis Bahkan sampai hari ini Masih ada banyak banget Datstock Atau inventory yang gak terjual Masih banyak tuh perintilan kalung di rumahku Yang, yah Gara-gara bisnis ini Masih ada di rumahku Masih mendek Kegagalan ini disebabkan oleh banyak hal Tapi, mainly ya Ini tuh masalah tentang time management Dan hilangnya konsistensi Waktu itu Kelas SD Aku gagal bisnis pertama aku Aku inget aku merasa kapok banget Karena aku udah ngerasain tuh Capek-capek Dan aku ngerasa kayaknya This is not for me gitu Tapi, at the same time Aku juga inget Pas aku usia ini tuh Aku ngerasa I think I can do better next time Knowing Aku tau nih Aku salahnya dimana Nah, dari SD Naik SMP Aku akhirnya coba putusin tuh Oke Ayo kita coba mulai berbisnis lagi Siapa tau kali ini berhasil Dan di umur 14 tahun Aku mulai bisnis kedua aku Yaitu jualan custom notebook Mulai dari design Sampai printing Packaging Sampai nganterin ke agen pengiriman Itu semua aku Dan aku belajar ulang itu Dunia social media Dunia online shop Ketika aku umur 14 tahun Karena waktu itu udah berubah banget Dan untuk bisnis ini Waktu itu aku pake tabungan aku sendiri Karena aku inget waktu itu Ada perasaan ngecewain orang tua Karena dulu kan aku dimodal sama orang tua Tapi gagal Aku coba kali ini Aku menanggung semuanya sendiri Tapi despite my best efforts guys Eventually Bisnis ini juga gagal Dan ketika kamu umur 15 tahun Dan ketika kamu umur 15 tahun And the world watched you fail For the second time Itu tuh rasanya beneran kayak Kamu coba lagi deh Kayak ada aja gitu Omongan orang-orang di sekitar yang kayak Oh ini si Eva Yang dulu bikin bisnis dua kali Tapi gagal gitu Pede banget rasanya Kalau aku mau mencoba lagi Clearly it looks like It's not meant for me Waktu itu saking malunya Aku sampe bilang ke temen-temen sekitar aku Aku gak pengen jadi pengusaha lagi Aku udah ganti cita-cita Aku pengen jadi desainer aja Tapi sebenernya deep down Aku tau aku tetep pengen jadi pengusaha Cuman rasanya kayak Kok aku maksa banget gitu loh Kayaknya I'm not cut out for this Actually guys ada funny story Dulu pas aku prom Aku itu menang award Most likely to become billionaire before 30 Dan aku tau Banyak dari temen-temen aku itu Boat aku sebagai joke Karena Aku pernah gagal bikin bisnis dua kali gitu loh Kayak There's no way she's gonna become the next billionaire Nah menjelang masuk kuliah Aku tuh masih ada banget Insecurity kegagalan itu Untuk jadi pengusaha Makanya Aku jadiin goal Supaya aku bisa masuk Universitas top di luar negeri Dapet beasiswa Dan ya jadi desainer aja gitu Kuliah Dapet nilai-nilai yang bagus Aku kerjain portfolio Dari pagi Siang Malem Kerja terus Supaya aku beasiswa Dan at least lah Aku gak ngecewain orang tua lagi Kapok And you know what guys I did it Tapi sebenernya Aku tau Aku tuh sebenernya cuman menghindari Kehidupan yang sebenernya tuh Pengen aku capai Fast forward Sebelum aku berangkat ke luar negeri Tiba-tiba Boom Pandemi All my life plans Harus diribut Harus dimulai lagi dari awal Yang tadi mau kuliah keluar negeri Tapi karena ada Kondisi finansial keluarga Yang mungkin juga Not at the best shape Dan juga kayak Yah Situasi keberangkatan yang sulit juga Untuk diakses I had to do something Dan disitu Aku putusin Oke Aku gak bisa Tangan di bawah terus Bermodal setengah tabungan aku Aku mulai She wears gold Nah Kalo kata orang pintar Kalo kata Albert Einstein In the midst of every crisis Lies a great opportunity Who knew Ketika lagi pandemi ini TikTok tiba-tiba Jadi aplikasi yang ngeboom banget Dari aku Yang tadinya cuman nontonin Orang bikin Dalgona coffee Aku Aku ngeliat Ada Satu sisi dari TikTok Sebagai aplikasi Platform yang bisa aku gunakan Untuk storytelling Untuk menjual Untuk cerita gitu loh Now This Is where the magic happens I started posting Empat puluh video pertama Gak ada yang ditonton sama sekali Sampai I got my first taste of viral Di video ke empat puluh satu aku Nah Di video ke empat puluh satu aku ini Aku sharing tentang Perjalanan aku mulai She wears gold Mulai dari dua bisnis aku Yang pernah gagal itu Terus aku sharing juga Tentang setiap hari Motong bubble wrap Tidur di lantai Capek Begandang Stress Duit gak balik modal Dan ternyata Banyak banget yang Relate sama aku Kak Share dong tips ini Gimana caranya Untuk bangkitin motivasi Gini-gini Ada aja Ternyata yang dengerin Aku yang umur 18 tahun Yang pernah gagal Bisnis dua kali Dan pernah direndahin itu Ternyata punya loh Sesuatu yang bisa Aku share ke dunia Dan bisa berguna Bagi orang lain Aku waktu itu Umur 18 tahun Pernah gagal Bikin bisnis dua kali Dan pernah direndahin Ternyata punya loh Sesuatu yang bisa Aku sharing ke dunia Dan jadi berguna Untuk orang lain Bermodalkan sedikit Pengetahuan yang aku tahu Tentang cara run online shop Aku bikin konten edukasi Seputar memulai Bisnis untuk anak muda Aku konsisten upload Setiap hari Dan lama-lama Bisnis aku pun muncul Identitasnya sendiri Dari konten bisnis Lama-lama aku pun bisa Explore hobi aku Dan bisa explore konten lain Seperti sekarang Akhirnya aku menjadi Konten creator untuk art Sekali lagi Jujur aja Aku masih gak percaya Aku lagi ngomong di TEDx Karena satu tahun yang lalu Aku orang yang bener-bener Sangat berbeda Aku takut banget Untuk memulai Dan aku tuh Jauh-jauh sama yang namanya Resiko atau kegagalan I used to think Kalau kegagalan itu Bukan sesuatu yang harus dibanggain But now I embrace uncertainty and failure Tanpa rasa takut itu Dan tanpa persiapan itu Aku akan ada di titik nyaman Dimana aku gak akan aware Sama yang namanya opportunity Ada satu hal yang selalu orangtuaku ingetin aku Harga gagal kamu itu masih murah Semakin kamu muda Semakin sedikit tanggungan yang kamu punya untuk gagal Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari Ketika kamu udah punya banyak tanggung jawab Untuk kamu factor out Gak ada waktu terlambat Untuk memulai dan untuk gagal Jangan takut untuk gagal Karena jujur aja Chances are you will fail Aku gak tahu Satupun orang sukses Yang belum pernah gagal Ada satu quote Yang aku suka banget Dari Thomas Alva Edison Waktu itu Eksperimen lampu bohlam Light bulb Itu adalah eksperimen Keseribu satu yang berhasil Dan dia bilang kayak gini Keren banget kan Jadi Kalau kamu mulai melihat Segala kegagalan sebagai step Untuk kalian maju Your mindset and your lifestyle Bakal berubah Mengikuti purpose kamu juga Itu Oke Prevention Terus oke Dan inget ini guys Gak ada orang yang akan gagal Terus menerus Semua orang itu ada kota gagalnya Kalau kamu jatuh Ya kamu fall forward Jadi ketika kamu bangun Kamu akan berada di tempat yang berbeda Aku yang sekarang Adalah hasil keberuntungan Yang dipersiapkan Untuk aku Keberanian untuk mengambil Kesempatan itu Untuk menjemput kesempatan itu Juga butuh yang namanya Element of focus Ibarat kata Kalau kalian lagi nyetir Kalau kalian fokus ke kira Atau ke kanan terus Tentunya kalian pasti akan celaka kan Sama halnya dengan omongan orang Jadi Beberapa hari yang lalu Aku udah bikin question box Di instagram Aku tanya Kenapa Orang-orang itu Takut banget untuk posting Di social media Untuk mengekspresikan diri mereka Untuk sharing apa yang mereka tau Dengan dunia ini Di social media Kenapa Dan kalian tau Hampir semua 98% jawabannya itu Ada kata takut Takut akan omongan orang Aku juga pernah Ada di fase ini Tapi ada satu mindset Yang bantu Ngeluarin aku Dari fase ini Yaitu This phrase Nobody cares about you Dulu Pas aku mulai tiktok Aku itu takut Dicap alay Tapi yaudah Omongan mereka itu Tahan berapa lama sih Ucapan mereka Waktu yang mereka butuhkan Gak sampai 3 detik Untuk bilang Ih Eva alay Tapi yaudah Abis mereka beropini itu They go back to their own lives Mereka fokus ke kehidupan mereka sendiri Tapi kalau aku biarkan Omongan mereka itu Menjadi Reason Kenapa aku gak berani berkarya I don't think I'll be talking to you guys Here right now Nih Kalau kata kakakku Kamu aja gak suka semua orang Jangan expect Semua orang suka kamu Ucapan orang-orang itu Hanya sekuat Limit yang kita biarkan mereka Untuk menyakiti kita Powerful right? Mindset ini tuh Bener-bener bikin aku Jauh lebih tenang Dengan apa yang aku Kerasikan With what I put out with the world Dan juga Itu bener-bener bikin aku Fokus ke diri sendiri Dan mengembangkan potensi aku Sepenuhnya Oke Perumpamaan yang aku suka pakai itu Anggep aja kalian biji Biji di tanah Kalau misalnya mereka gak berani Untuk menembus kegelapan Untuk push through Di tanah Mereka gak akan tahu Kalau mereka tuh bisa jadi pohon yang besar Jadi Kalau misalnya sekarang Kamu pengen post selfie Post Kalau kamu pengen post cover kamu nyanyi Upload sekarang Kalau kamu pengen mulai bisnis Untuk ketiga kali Meskipun kamu udah gagal dua kali Do it Who is stopping you But you Kamu adalah penghalang terbesar Dari pertumbuhan kamu sendiri Jadi Kalau kamu mau post selfie sekarang Post it Kalau kamu pengen post cover kamu nyanyi Upload it now Kalau misalnya kamu pengen bikin bisnis Untuk ketiga kalinya Meskipun kamu udah gagal dua kali Do it Nobody stopping you But you Kamu adalah penghalang terbesar Untuk pertumbuhan kamu Tapi at the same time Gak ada yang lebih peduli tentang kamu Daripada kamu sendiri Jadi Jangan terlalu banyak mikir Start baking Coba aja dulu Kalau kamu aja Gak memberikan dunia ini Kesempatan untuk melihat diri kamu sesungguhnya Gimana kamu bisa expect dunia ini Untuk mengapresiasi kamu You will thank yourself I mean it is a lifelong process Sometimes aku sendiri masih struggling Sampai namanya confidence Tapi Yang terpenting adalah Kamu izinin diri kamu untuk berproses Listen to Dargan Izinkan diri kamu untuk berproses Jadi kalau aku harus rangkum Yang terjadi padaku adalah sebuah miracle Sebuah keberuntungan Yang bermula dari persiapan Lalu melek ketika opportunity itu datang Dan keberanian untuk act up on it Kita gak akan tahu Mungkin besok Minggu depan Bulan depan Atau tahun depan Akan ada opportunity apa Bisa datang dalam bentuk apa aja Bisa jadi aja nanti ada aplikasi Yang lebih booming daripada tiktok Kita gak tahu Tapi yang penting Kita terus mempersiapkan diri Dan melek ketika opportunity datang And be brave Itu aja yang bisa aku sharing ke kalian Hopefully you guys find it useful And thank you for listening to my chat talk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!